Oke, ready, next please, come forward. And custom and order di bandara Mana saja saat kamu masuk entry di Amerika Masuk atau entry di Amerika Saya akan membuat semua pertanyaan dan jawabannya Yang bisa kamu kepalain teman-teman ya Dan saya akan menjelaskan apa saja yang seharusnya kamu punya Nah, ketika kamu landing kan ya Di mana saja, mau di Virginia, mau di Malta, di Texas, di LA, di mana saja Kamu tentu sudah akan menandatangani atau menulis card invitation Yang harus kamu bawa bersama paspor Di paspor kamu kan ada visa Nah, kamu akan menuju ke teman-teman Kan banyak tuh, bukan teman-teman Semua orang akan berkumpul di tempat yang sama Untuk kalau untuk yang menjadi warga negara Amerika Dan memiliki green card Mereka akan pergi ke jalur yang berbeda Mereka jalurnya itu untuk memang yang US citizen dan green card Tapi kalau kamu sebagai visitor lah Mahasiswa dan apa saja yang bukan dua tadi Kamu akan mengikuti di orang-orang yang akan menuju ke US custom and border Atau immigration Di tempat yang sama Nah, biasanya disana itu ada Sudah ada tuh ininya apa Namanya sudah ada Apa, monitor-monitor yang bisa kamu lihat Dan biasanya orang sudah antri Nah, disana kamu akan berada di garis kuning Apa yang akan terjadi setelah itu Ini dia videonya Dan saya harap jangan lupa untuk dihafalin Dan juga untuk tidak terlalu tegang Karena seperti video saya yang sebelumnya Kamu bisa lihat di video saya ini Itu saya sudah pernah jelaskan Apa saja sih Mengapa kamu harusnya tenang Dan tidak perlu ribet Dan terlalu sempas Oke, mari kita lihat video saya Tentang simulasi pertanyaan dan jawaban Yang harus kamu hafalin saat berada Di depan immigration official Oke, ini dia videonya guys Oke, ready next please Come forward Oke, passport and arrival card please Sure, you go Oke Put your thumb on the fingerprint reader please Right there Oke, that's enough Oke What is the purpose of your visit? Visiting family And what is the address Where you will stay in the United States? One, two, three main street hall St. Virginia The second one For business And what business do you have In the United States? I'm going to attend a conference For three days in LA And then after that I'm going to fly to San Francisco To attend the same conference For one week The third thing I'm going to start my school Here What school will you attend? American University What is the address of the school? One, two, three Main street, Washington, D.C. How long will you stay in the United States? Two weeks Are you planning to work in the United States? No Do you know anybody else in the United States? No Or Yes, I have friend who live in Washington, D.C. And I'm going to stay with her for three days Okay Here's your passport Thank you Okay 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 Itu dia tadi videonya Contohnya Nah teman-teman Jangan go-go Yang paling penting adalah Kamu bisa memberikan jawaban itu Yang singkat Yang pandat Yang tidak perlu berbaba Bubu-bubu yang terlalu banyak Kamu cukup bilang Visiting family I have a business Bisnismu itu bisa konferensi Kamu ikut konferensi lah Kamu ikut apa saja Yang kamu bisa jelaskan Dengan singkat dan rinci Atau kamu mulai sekolah Kamu bakalan mulai kuliah Dan kamu bisa jelaskan Nah ketiga itu Selanjutnya tourism Kalau tourism Sama saja Jawabannya seperti apa Yang disimulasi tadi Kamu bisa menjawab Saya I will For tourism Dia akan tanya Tourismnya di mana Misalnya ya gitu Kamu tinggal jawab I will stay here Here I'm gonna go Seperti itinerary Yang sudah kamu tulis Di Di S160 Karena sebenarnya Wawancaranya kurang lebih sama Pada saat kamu Wawancara bisa di US Nah jangan lupa Untuk tetap tenang Dan jawablah yang singkat Nah selanjutnya Kalau ditanya Berapa lama kamu akan stay Kamu jawab saja Dua minggu Kalau misalnya Kamu yang ada bisnis Bilang aja seminggu Atau Apa saja yang akan kamu lakukan Jangan lebih dari Dua minggu ya guys Nah yang selanjutnya Kalau misalkan Kamu mau Perkenaan selanjutnya Dia bakal nanya tuh Kamu ada rencana Mau kerja disini No Terus kalau dia tanya Ada tidak yang kamu kenal disini Kalau ada kamu bisa jelasin Saya akan stay with Itu aja ya guys Biasanya langsung dikasih Jangan lupa untuk fingerprint Atau kamu mau foto Nah itu dulu ya guys Jadi itulah yang akan terjadi Di US immigration Rata-rata seperti ini Nanti saya sertakan beberapa Informasi-informasi di video saya dan jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan kalau misalkan Anda ada pertanyaan jangan lupa jangan resitit untuk komen di kolom komentar oke dan kita lakukan yang tidak senang di Amerika semoga sukses ya wawancara di UUS Immigration untuk visa-nya dan juga saat masuk di Amerika selamat datang di United States of America bye bye